hai oke kembali lagi di channelnya ruang oprek di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki sebuah kabel data ataupun kabel charger micro USB untuk kabelnya di kabel data ini berbeda dengan kabel data pada umumnya yang memiliki warna merah putih hijau dan hitam disini berbeda ya dan untuk kendalanya di bagian jack micro USB disini bagian pengunci jacknya iaitu mendem jadi tidak bisa mengunci ketika dimasukin ke jack female micro USB yang ada di HPnya dan untuk kendala lainnya adalah dia tidak mau mengisi ke HPnya dan juga tidak bisa pakai transfer data ke dalam untuk memperbaikinya disini kita menyiapkan beberapa alat yaitu gunting silat dan juga cutter yang harus dilakukan adalah pertama kita potong dulu kabel yang menuju ke jack kita potong setelah itu untuk bagian penutup ataupun pemungkus dari jack micro USB ini kita kupas menggunakan silat dan juga cutter nah disini untuk warna kabelnya berbeda ya pada umumnya ini warnanya ada yang putih biru dan juga coklat oke sekarang kita kupas aja langsung oke sekarang kita kupas untuk bagian yang sebelahnya lagi kemudian kita lepas seperti ini ini agak sedikit keras ya kita coba aja buka oke sudah terkelupas dan di dalamnya terdapat ada empat buah kabel kabel warna pink putih biru muda dan juga coklat jadi untuk warna kabelnya ini berbeda dengan kabel data pada umumnya yang biasanya warna merah putih hijau dan hitam ini jadi warnanya pink putih biru muda dan juga coklat oke kita lepas aja dari pemungkus jacknya kemudian kita kupas bagian ujung kabel data yang tadi kita potong kemudian kita kupas ya untuk kabelnya kita bakar seperti ini kemudian kita langsung kasih timah di bagian kabelnya ya supaya memudahkan penyeloderan kita kasih timah seperti ini oke kemudian untuk pemasangannya supaya lebih mudah ya agar tidak salah dalam proses penyambungan karena ini kabelnya berbeda dengan kabel data pada umumnya di sini ada kabel warna putih biru muda pink dan juga coklat ataupun apa ini ungu jadi tinggal menyesuaikan aja untuk warna kabel kabel yang ada di kabel data dan juga di pin jack micro USB dan di sini untuk kabel warna pink itu adalah untuk plus tegangannya kita surat di bagian sini di bagian sebelah kiri yang paling kiri ini adalah untuk plus tegangannya warna pink dan untuk warna kabel warna putih ini adalah kabel data ya yang dua ini kabel putih dan juga kabel biru muda nah untuk kabel putih kita surat di bagian samping kiri kedua dari kiri yang berfungsi untuk kabel min data kemudian kabel warna biru kita surat di sini berfungsi untuk belas data dan yang terakhir adalah kabel warna coklat kita surat di paling ujung sebelah kanan berfungsi untuk min tegangan ya oke jadi pemasangannya seperti ini setelah itu kita coba perbaiki bagian pengusinya karena disini bagiannya sedikit mendem jadi kita akan menggunakan sebuah jarum setelahnya seperti ini kita tancapkan di bagian lubang di bagian pengusinya kita tesuk seperti ini kemudian dicongkel ke atas diangkat kemudian tahan oke untuk bagian pengunci yang kedua juga cernya sama seperti ini tusuk kemudian diangkat dan ditahan sampai si pengucinya itu naik nah disini pengusinya sudah kelihatan naik ya oke sip dan sekarang kita gunakan lemelin untuk membungkus si sambungan pin dari kabel data micro USB ini hasilnya seperti ini supaya lebih rapi kita tambahkan isolasi bakar seperti ini kita pakai secukupnya busca kita uj mengurangi sdk cd uj 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 puh uj 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 mill uj kemudian setong-setong bakar ini kita bakar menggunakan korek seperti ini oke seperti ini ya untuk lemlin yang meleleh seperti ini kita bisa bersihkan selanjutnya kita tunggu sampai kering baru kita bisa tes ya oke setelah kering sekarang kita coba kita akan coba untuk mengecas sebuah HP disini saya akan mengecas sebuah HP legend oke kita coba masukin oke ini ada sedikit keras karena pengucinya sudah kita perbarui lagi oke sudah mengecas sip ya kabar datanya sudah berfungsi dengan baik jadi begitulah cara memperbaiki sebuah kabar data yang warna kabelnya itu berbeda dengan kabar data pada umumnya dan untuk bagian pengucinya juga kita bisa perbaiki dengan mudah dengan hanya menggunakan sebuah jarum ya oke demikian video kali ini semoga bisa berfaat jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel ini terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati